Ya kalau misalnya dia gak putus-putusin Ya juga gak ada masalah Buat nanti Simpenan aja 5, 4, 3, 2, 1 Keke Do you love me? Are you riding? Keke Gimana kamu perasaan Dimana-mana dibilang bahwa Cinta kamu settingan Bohongan Saya sakit atil Saya pernah merasakan Dulu saya pacaran sama Naomi Scott Oh iya Terus semua orang bilang itu settingan Iya itu sakit sih Sakit hati karena waktu saya pacaran sama Naomi Scott itu Hampir menikah gue sama Naomi Scott Semua orang bilang itu bohong Sakit hati saya ngerasain apa yang kamu rasain Iya sih itu sakit hati banget sih Cuman aku ya udah biasa aja Karena ya Apa ya ya masih Pacaran gitu loh belum Maksudnya belum ada ikatan Resmi Kayak tunangan gitu Kalau misalnya Kalau udah dikasih ayam kokok gitu Enggak maksudnya Kalau itu bukannya ini Apa namanya Ini Enggak Enggak Kalau aku Perjanjian peran nikah Bukan Bukan Kalau aku Pacaran ya Itu yaudah Kayak sahabatan aja gitu Sahabat tapi lebih deket gitu aja Sahabat tapi lebih deket Berarti kalau punya sahabat banyak Pacaran semua dong Enggak Maksudnya Dia lebih deket gitu loh Kalau sahabat kan Deket Cuman Enggak yang deket banget gitu Deket banget itu Ngapain Deket bangetnya ngapain Bilang tuh hoax Hoax Bohong Wow Pansos Gue dibilang pansos sama nomi skot Gila Bener aja Sakit hati kan Pasti kan Iya Iya Tapi ini pacar pertama Enggak sih Udah banyak buat ini pacarnya Enggak juga sih Karena Aku pacaran Tapi Yang ketemuan banget Karena Sejujurnya Aku kalau sama mama Boleh Keluar Cuman sama Temen yang bener-bener Kayak Dari kecil nih Temenan sama aku Kalau misalnya Enggak Yaudah Kalau aku pacaran Ya palingnya cuman Sahabat di kelas Gitu Enggak pernah keluar sama sekali Jadi pacaran dalam kelas Enggak Maksudnya pas Ya kalau pacaran Ya duduk bareng Terus abis itu ngobrol Masalah pelajaran Udah Pulang yaudah Gitu loh Enggak whatsappan Enggak Dulu itu Aku Cuma pegang facebook Ya dulu masih Jaman-jamannya facebook Kamu pegang facebook Aku suka facebookan dulu Bahkan aku punya Facebook aku sendiri Itu udah berapa Puluh ribu Gitu Berarti kenal Mark Zuckerberg dong ya Apanya Yang ada di facebook Yang suka main facebook juga Oh iya Aku suka banget Terus Aku suka Stalking-stalking cowok Di facebook Kayak gitu Oh stalking cowok Kalau ada cowok Yang ganteng Kekar beratot Dan lain-lainnya Oke Mohon maaf Enggak botak Botak bisa ditungguin Botak Ya fair Kayak gue Berarti Nah kayak gitu Aku stalking-stalking Tapi aku Enggak Yang Apa Aku tuh suka stalking cowok Terus Yaudah Aku tuh Sering kayak Chat-chat-chat-chat-chat Gitu Di facebook Itu kan facebook ada messenger ya Messenger Nah itu aku sering chattingan Dan Yaudah Kita chattingan aja di facebook itu Gitu Pacaran tapi ya pacaran Cuman Untuk perhatian aja Supaya Aku Kuat nih Kuat Bener Apalagi kan dulu aku sering banget dibully kan Jadi Kamu dibully kenapa? Ya kan aku udah pernah bilang Kalau aku dari kecil udah Sering dibully gitu Sama temen-temen aku Tapi pas waktu SMA Aku udah mulai jarang dibully Bully Kamu yang bully sekarang? Enggak Oh enggak Dulu pas waktu kecil Aku Aku kan Mohon maaf Ayah aku itu Udah ninggalin aku Pas waktu aku kecil banget Pas waktu aku kecil banget Udah ninggalin aku Udah cerai gitu Sama mama Terus Aku dibully Katanya Aku gak punya ayah Aku anak haram Dan lain-lainnya Kayak gitu Oh gak usah didengarin Kayak gitu Jadi menurut aku Kalau aku punya pacar Itu cuman kayak Untuk jadi penyemangat Supaya aku Aku dulu itu Pernah loh Sampai kayak kepikiran Aku pengen bunuh diri Mau bunuh diri? Iya betul Sumpah Aku dulu Pake apa coba? Mau bunuh diri pake apa coba? Pake apa sih coba? Dulu pengen tau Dulu pengen banget Dulu aku pengen banget Iris tangan aku Itu kan ada yang lihat tuh Di film-film dulu itu Kalau ngiris tangannya Kalau berdarah Darahnya udah banyak Udah mati Kayak gitu kan Nah aku pengen kayak gitu Tapi aku udah kudarang Iya Makanya aku gak jadi Nah caranya itu Aku cari cowok Supaya Dibunuh Enggak 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 Supaya ya Ada yang perhatiin aku Ada yang sayang sama aku Bukan supaya dia nyayat tangan kamu ya? Enggak 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 Cuma itu aja sih Aku cuma butuh perhatian aja Jadi Sejujurnya aku pacaran Pun gak yang pernah ketemu Cuma aku Enggak pernah ketemu? Enggak pernah Enggak pernah Karena aku gak dibolehin kan Sama mama untuk keluar Jadi ya Gitu aja Berarti kayak Roy Kiyoshi Ngeliat hantu gitu ya Cuman Pake perasaan Tapi gak pernah ketemu Enggak Cuma dapet perhatian Dapet support Supaya Kayak Gimana ya Om Kalau misalnya Kalau misalnya aku Kalau misalnya aku Nih gak punya temen Terus habis itu Aku butuh temen curhat Sedangkan aku gak mau curhat dong Sama mama Aku Dari dulu emang Kalau curhat Emang yang bau Maksudnya kayak yang Senang-senang aja Sama Kalau misalnya Sedih Enggak Enggak Mending nangis di pojokan Sampai di toilet Itu ya Bener Betul Tapi keseringan gitu Kadang-kadang orang kesurupan Iya betul Tapi kamu sama Kalau sama Rio Ini beneran pacaran Apa Ini kan orang bilangnya Settingan Buat naikin nama Tanyain aja deh Sama orangnya Kan orangnya juga ada disini Rio ada di depan Ada di depan Tadi Nemanin kekei 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 Jadi beneran Pacarannya Tetapi Bosen lah Nanyanya Semua orang nanya Pacaran beneran Enggak beneran Enggak Ya kalian lihat Sendiri lah Lihat aja sendiri Itu faktanya Enggak usah Enggak usah Lihat aja sendiri Kita pacaran Atau enggak Nah gitu Realnya kayak gimana Itu Itu yang harus dilihat tuh Beneran enggak Itu kalian Enggak usah Menilai orang Bener apa enggak Nanti kalian nilai Enggak bener Atau Apa itu Kalian tuh Jahat kok Iya Kalau mau nuduh Nuduh aja Enggak usah Pikir-mikir Nah Orang kok ngomongnya Apa Nanti pansos Nanti ini Nanti apa Iya kan Siapa yang pansos Siapa Kamu yang pansos Dia Enggak sih Aku gak ngerti Kalau misalnya Emang dia mau pansos Ya hukum alam lah Tapi kalau misalnya Dari aku sih Ya aku orangnya Hukum alam itu maksudnya gimana Dia tumbuh-tumbuhan Enggak Misalnya Kalau dia emang pansos Kalau dia emang pansos Ya Biar nanti Kesti Allah lah Yang membalasnya Gitu Kamu ketemu Riau Berarti dari Facebook Enggak Dari Awalnya Aku itu Ketemu dia Pas waktu di mall Di daerah salah satu Jakarta Ketemu di mall Selatan Iya Kamu ngapain tuh Di mall ngapain Aku belanja-belanja Sama kakak aku Gitu Belanja baju Kayak gitu Terus Aku diketok dong Kamu diketok Tok-tok-tok Gitu Terhiknotis Enggak Enggak Bukan om daddy Diketok Terus Abis itu Pas waktu diketok Hei Boleh minta foto Enggak Kamu kayak Yang Itu ya Yang Apa namanya Yang viral Karena balon Iya Gitu Aku bilang Iya boleh-boleh Ya aku kira Dia bukan artis Gitu Aku kira juga gitu Ya betul kan Soalnya kan Gak ada kan Kamu foto sama dia Terus siapa yang mengatakan Cinta siapa Dia dong Dia dong Gak mau dong aku Betul kan Betul gak Bener Jangan Jangan Wanita tuh gak boleh Mengatakan cinta Duluan Iya Waktu gue sama Scarlett Johansson Tapi dia yang mengatakan Cinta sama gue dulu Waduh Waduh Kapan gak ketemu Apa Kapan tuh ketemunya Dua minggu yang lalu Scarlett itu Waktu shooting Black Widow Iya Ya kan bisa ya Kenapa ya Gak apa-apa kan Iya kan Iya Cewek boleh dong Iya boleh Atau gak boleh Sebenernya sih Kalau cewek itu Menurut aku Ya dia itu Menunggu Menunggu Untuk Dapetin Coba Dan berusaha Gitu Tapi waktu Scarlett Ngomong dia suka sama saya Menurut kamu Dia wanita baik-baik Atau gak itu Iya Menurut aku Baik Karena Om Deddy nya Nih Nih Tunggu Saya apa Saya apa Yang gak Gak peka Menyatakan dulu Jadi Dia nya gemes Gitu Pengen Itu Makanya itu Kalau menurut aku sih Kayak gitu sih Tapi aku Gitu kan sok itu Ya Bener Kalau peka Harusnya Saya ngomong dulu Gimana sih Tapi gue gak mau sih Ver Gak mau Kalau sama dia gak mau Nah kenapa Sibuk Sibuk Dia tuh Shooting terus Jadi Maksudnya kan Kita kan butuh orang Yang nemenin kita juga Iya juga sih Terus juga kan Sama kayak kamu Kan hubungannya kan Tapi aku Kalau saat ini sih Kalau misalnya Masih pacaran Ya Aku mau Jalan sama siapa-apa Ya terserah aku Bener Iya Masih pacaran kan Belum nikah kan Minimal Minimal Tunangan lah Kalau tunangan Bisa menjaga Perasaan dia Kalau pacaran gak usah dijaga Perasaan Ngapain Buang Bener Bener Ver Lo ingetin tuh Kalau pacaran Gak usah Lo jaga perasaan Lo suka Suka jaga perasaan Sih lo tuh Makanya Veri Monica Kalau mau nikah Harus jaga perasaan Ceweknya ya Kak ya Lo mau nikah Yang megang podcast Gue siapa Gossip Lo mau nikah Ver Gossip Oh Nih Lo tuh juga Nih Tia nih Yang disini Tia nih Tukang nyebar hoax Wow Gossip kan Ver Iya pak Tuh Tuh denger Gossip Berarti lo kan gak pengen nikah kan Wow Loh gimana sih Lo pengen nikah tapi gak sekarang Nggak sekarang Oh Kamu gak pengen nikah Kalau Ada jodohnya yang Maksudnya yang serak sama aku Yang direstuin sama orang tua aku Misalnya dia mau nikah besok Oke Gitu Tapi kalau aku sendiri Aku saat ini yaudah Aku pengen Berkarir Karir Apa karirnya apa Ya pengen Ngembangin youtube aku Kayak gitu Bener Masih pake balon Ya masih Masih Ini barusan pake balon kak Gimana Oh ini pake balon Iya Ini balon Gimana Oh ini pake balon Iya pake balon Gimana Gak pake makeup Ya maksudnya pake makeupnya pake balon Makeupnya pake balon Ngeaplikasiinnya Tapi kamu kok sama si Ryo Ryo itu kok Ryo 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 Sama Ryo itu kok ini sih Ada apa Tiap bulan Anniversary Anniversary Eh anniversary tuh tiap tahun Kalo tiap bulan tuh menstruasi Mensif Buka Gak ngerti aku Mensifersory Mensifersory Iya 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 Tapi gak apa-apa lah ya Gak bulan Gak apa-apa Tapi di expose Di mana-mana Ya itu kan Itu pacar Cuma sebagian kecil Iya itu pacar apa dagangan Gimana ya Banyu-banyu Dimana-mana di expose kan Kayak dagang Ya gak apa-apa Ya gak apa-apa Terserah sih Biarin aja ya Tapi kamu serius Tapi nanti kalo misalnya Udah punya suami Aku misalnya Aku gak mau Ngembar-ngembar suami aku Karena Pantangan banget Banyak kan di luar sana Cewek-cewek cantik Maksudnya Cewek-cewek cantik Makanya aku kalo Kamu tuh nyari cewek cantik Enggak Gini loh kak Aku kalo nyari suami Aku Aku itu Enggak artis Gitu Bukan artis Aku Soalnya Kamu bukan artis Bukan gini loh Kalo nyari suami Kamu nyari suami Bukan artis Yang bukan artis Yang bukan selebgram Yang bukan Vlogger Atau pokoknya Berarti bukan Rio ya Di dunia kayak gitu Enggak Sejujurnya Kalo Rio itu Awalnya aku gak ngerti Kalo dia itu artis Jadi bukan Rio Rio tuh cuman buat Iya dong Kan nyari suami bukan artis kan Rio artis Enggak gini Artinya suaminya bukan Rio Awalnya aku gak ngerti Kalo Rio itu artis Enggak makanya aku terima Tapi setelah tau dia artis Akhirnya kamu harus buang dong Iya ya karena udah terlanjur Tapi kan tadi kan Kamu bilang kalo pacaran Tinggal buang 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 Enggak Enggak gitu Lihat dulu kesalahannya dia Baru aku buang Berarti kamu kan nemuin Banyak kesalahan Dia pelukan sama cewek Katanya Gini loh Suka sama Mimi Peri Katanya Iya Tapi gini Aku itu tipikal cewek Yang gak mau mutusin duluan Aku pengennya itu Jadi yang diputusin Karena kalo misalnya Aku mutusin duluan Takutnya apa-apa Nanti aku yang disalahkan Kiki Kalo misalnya dia yang Mutusin aku kan Aku bisa komen Gitu loh Itu kan Tapi Kiki tau Pernah pacaran sama Agnes Mudika tau Jangan Itu cewek Saya Saya pernah pacaran sama Agnes Mudika tau Emang pernah ya Pernah Pernah Iya Itu pacaran sama Agnes Mudika Setelah saya udah nama Shakira Saya yang putusin Masa sih Saya putusin Shakira Beneran kak Eh gak maksudnya Saya diputusin sama Shakira Gak apa-apa Cewek gak apa-apa Mutusin Iya betul 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 Tapi Ya gitu lah Aku tuh tipikal cewek yang gak mau mutusin Cuma itu doang sih Gak mau mutusin Tunggu diputusin Iya Oh kapan itu Iya gak tau Sebenernya aku pengen banget mutusin Sebenernya Cuman Aku pengen mutusin Tapi ya Aku dari dulu itu Udah Aku tuh kalau udah punya prinsip Ya udah gitu loh Apa prinsipnya apa itu Prinsipnya ya Aku tuh kalau misalnya Aku itu Selalu kan Cita-cita aku dari kecil Kalau misalnya punya pacar Aku harus gini Terus kalau Aku kerja Harus gini Kayak gitu Menempatkan diri yang lebih baik Nah Itu pantangan-pantangan aku Saat ini gitu loh Maksudnya Kalau punya pacar harus apa tuh Gak aku dulu itu Sering banget Kayak Kalau misalnya punya pacar Tokopedia Harus 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 dia yang mutusin Mau gak mau Harus dia Karena aku kepikiran dulu Itu kalau misalnya Gak dia yang mutusin Nanti takutnya Malah aku gitu Yang kena gitu Jadi kamu kalau punya pacar Harus dia yang mutusin Itu harus Harus Saya pikir ibadah yang harus Itu prinsip aku Sejujurnya om Lu gak tau-tau Ini orang tua tau-tau mulu Tadi ya Orang gue lagi serius Ini podcast gue paling serius Jangan gitu dong Wow Seserius itu ya Itu-itu bikin nyantai om Itu-itu bikin nyantai Gak bisa nyantai Tapi kalau kamu pengen banget putusin Kenapa upload foto berdua Upload foto berdua Gitu Kan lama-lama Lama-lama kan enak Eh enak Gila sih ya Allah ngomongnya Iya foto berdua Berdua Terus itu upload lagi Upload lagi Ngapain foto upload Iya kalau misalnya Dia gak putus-putusin Ya juga gak ada masalah Buat nanti Simpenan aja Simpenan Mari Gak-gak-gak Guyon kak Guyon Guyon om Guyon Guyon ya Guyon ya Guyon ya Guyon 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 Bercanda 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 ya guys Bercanda guys Bercanda Gak seriusan Gak seriusan Aku orangnya gak pernah serius Sering bercanda aja Aku serinya Jadi ini Gak mau serius nih ya Mario nih Kalau misalnya Dia Melamar aku Terus orang tua aku bilang Dia ngelamar kamu Misalnya Dia ngelamar aku Oh ngelamar Gua dengernya ngamar Kalau dia ngelamar aku Di orang tua aku Ya kalau dia Minta serius ya Aku oke Mama aku oke Aku oke Ini acara apa sih Gak tau nih Orangnya tadi Udah pake headphone Ngelamar kok Ngamar Gue udah tua ya Kan jelas Gua udah tua Puping gue yang kiri ini Agak gak denger Ngelamar apa ngamar Tapi agak Agak gimana gitu loh Astagfirullahaladzim Jangan Apa Seujung gitu dong Ya Orangan harus Positive thinking ya Tapi mama bilang Mama Mama bilang Kamu gak pacaran Ya Mama taunya kan itu Mama Aku gak Udah bilang Ke yang lain Kelihatan pacaran Apa? Dimana-mana kelihatan pacaran Mama bilang gak pacaran Dimana-mana kelihatan pacaran Mama bilang gak pacaran Maksudnya kayak gimana sih? Mama pacaran Eh mama pacaran Gimana sih? Gimana? Gimana sih? Ini bener gimana sih ceritanya? Mamanya Mamanya bilang gak pacaran Mamanya 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 bilang gak pacaran Mamanya bilang gak pacaran Dia kelihatan pacaran Jadi gimana? Gimana mamanya pacaran? Bener kan? Asya Allah Bunca aku Saya ya puyeng kok Ini podcaster puyeng saya loh Bener loh Ide siapa ini podcastnya? Ya Allah Ini harus ganti kreatif Pemecatan Secara online Pemecatan online Kamu jadiannya di Whatsapp? Eh Iya Oh jadiannya di Whatsapp? Eh video call Video call Tapi jadian di Whatsapp Pasti Whatsapp keluarganya Enggak Ya Whatsapp aku sama dia sih Oh kamu video call sama dia? Iya Abis ada video call sama dia? Iya Bilang apa tuh? Ya Ya biasa lah Ya bilang biasa Kamu Aku omongin semuanya disini Bisa Tiga bulanan Aku disini I love you Iya Ya Ya gitu lah I love you baby Asik I need you baby Gitu gak? Nyanyi gitu gak? Eh tapi aku Dia setau aku dia Suka nyanyi Cuman dia gak mau nyanyi gitu Maksudnya kalau nyanyi Oh Gitu gak Gak yang jelas gitu Sampai kuntilana di rumah aku Gitu Oh Suka ada kuntil anak Di rumahnya Berarti saatnya mamang Giroi Kamu bilang ke mama Kamu pacaran gak? Eh? Enggak Enggak? Enggak Mama Mama aku mungkin Kalau di media Mungkin tau sendiri Kalau aku pacaran sama Rio Tapi aku gak pernah bilang Sama mama Kalau misalnya Aku pacaran sama Rio Waktu ini apa temenan? Ya Mama Dari dulu ya taunya Aku temenan sama Rio Gitu aja Saling menguntungkan? Apa tuh? Saling menguntungkan? Apanya maksudnya Yang saling menguntungkan Itu kayak gimana sih? Misalnya nih Kita jualan jeruk 5 ribu Belinya 3 ribu Kan untung 2 ribu Jeruknya abis Pembeli bahagia Dapet Pembeli makan sehat Kita gak dagang Om Ini bukan dagang Bukan Kita gak dagang jeruk Apalagi nasi goreng Oh Bukan Jadi kalau Rio tuh Pacar ya Tapi mamanya bilang Enggak Mamanya ada di depan Bilang enggak Coba panggil mamanya Tapi mamanya kok gak pernah mau Coba aja Coba mau gak? Kalau gak mau gak apa-apa Coba tau mau Karena mamanya tadi bilang di depan Enggak pacaran Wow Good Gak pacaran Tadi mamanya di depan Sumpah Sumpah Iya Sumpah Ya emang Aku kan gak boleh keluar sendiri Iya lah Keluar harus berdua lah Iya betul Betul Adil keluar sendiri Tidak adil Benar 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 Mamanya gak mau Ya emang dari dulu gak Mamaku dari dulu itu gak mau dipost Karena takut Dibilang pansos sama netizen Karena kemarin itu Netizen bilang Kalau misalnya Mamaku mama pansos What Aku ya Seketika kan marah dong Aku sering marah Karena apa Mamaku dibilang pansos Gitu Padahal Mamaku yang ngebesarin aku dari bayi Mamaku yang sayang sama aku dari bayi Terus Mamaku Dari dulu pengen banget Niatnya Supaya mamaku pulang Selamanya ke Indonesia Aku pengen banget kerja Supaya mamaku pulang ke Indonesia Pas pulang ke Indonesia Aku suruh pulang Dan itu Pulang Aku foto sama mama Dibilang pansos dong Apanya gak emang sih Jadi anak Kalau kalian coba deh Lah om daddy malah turu Ya ampun sih Om Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Mamanya kenapa Mamanya pacaran Mamanya pacaran Mamanya pacaran sama pansos Ya Allah Jadi Jadi inti dari podcast ini adalah Mamanya pacaran Mamanya pacaran Tidak 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 gitu Tidak gitu sayangin Tidak gitu Tidak gitu Mbak Tidak gitu Eh Bu Ngomong apa sih aku Ini lah untuk kamu terbalikin fakta Layo Ya apa sih Mbak Ya Allah Mbak Panggil 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 Mbak Sini Mbak Bapak mau nanya Anak anda ini Ini anak saya satu-satunya Wow Satu-satunya Tapi kok Mamah aku ada Antinya disini ya Padahal mamahku gak pernah Pake anting disini Ini anting atau apa sih Apa itu Upil Upil tapi kebelah Upil Dia kalau dia suka ngorek Naik kesini Lupa bersihin Oh gitu ya Betul 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 Serius dong Serius Serius Enggak kan yang Jadi Tia ini yang ini Apa nyari data Tentang kamu tuh Tia Jadi Mana datanya kak Kok gak ada Dia gini kan anggota polisi Bin bin Anggota Good Nanti kalau misalnya aku Ngelaporin netizen ke kakak Boleh Boleh Kenapa netizen Terus langsung Dipenjarain aja ya kak ya Kenapa netizen dilaporin Ya itu Yang ngejudge mama Yang bilang Mama aku pansos Kayak Ii aku keren banget Pengen tau Ini aku masih jadi ibunya gak Masih jadi ibunya Iya kan mobil lah Lu jadi netizen Anda coba Kalau jadi netizen Anda menganggap ini Settingan tidak Setingan lah Wow settingan Laporin Laporin ITE Iya betul Laporin Bye Anda laporin Masuk Keke Laporin dia ITE Iya betul Laporin 2 Dadah Sama tinggal Love you I miss you Masuk penjara loh Laporin Bener Bilang-bilang settingan Laporin ITE Aku mah gak Kamu laporin Kamu pernah Ngelaporin diri sendiri gak Enggak Enggak Loh siapa tau Ngelaporin diri sendiri Bisa Tia ya Enggak Ke polisi bisa loh Ngelaporin disini Tia ya Wow 378 Pasal 378 Penipuan Penipuan apa tuh Penipuan itu 378 Apa tuh Penipuan apa tuh Penipuan apapun Apa Penipuan 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 Misalnya ini Beli jeruk nih 2000 Gue di tadi Ditoin Pada brengsek Memang kerja disini Kenapa jeruk pak Jeruk kan beli 2000 Jeruk beli 2000 Dijualnya 6000 Aku ingin bertenggelam loh Om Daddy Aku kemarin itu habis tenggelam loh Om Daddy Kamu habis tenggelam Di rumahnya Kak Ricis Tenggelam dua kali Sekarang Jadi kayak gitu Jadi kayak Penipuan Penganyayaan Enggak Saya sendiri yang nyebur Terus saya sendiri yang gak bisa naik Kamu nyebur sendiri Iya Gak bisa naik Iya Beneran Iya betul Laporin diri sendiri Perbuatan tidak menyenangkan Ya Allah Bener Kamu ngapain nyebur Kalau udah tau gak bisa naik Ngapain nyebur Karena Awalnya aku pengen banget Dan aku udah lincah Wah Aku dulu emang gak bisa renang Tapi sekarang Bisa dong Masa udah gede gak bisa renang Eh ternyata dalem kolam nye Iya bener Kalau kecil Kobokan Iya betul Bener Jadi kamu jadi mermit gak kamu Jadi mermit Mermit gagal Jadi mermit Mermit gagal Ricis kemarin collab sama kamu Enak Orangnya baik gak Baik banget Thank you buat Kak Ricis Thank you Thank you so much Thank you buat Kak Ricis Kak Ricis yang lagi Aku seneng banget Kamu pasti dikasih ini kan Apa tuh Hijab anti air Enggak Tapi aku dikasih hijab biasa Karena Kak Ricis bilang Kalau Kayak aku dapet ilmu sih Dari Kak Ricis Apapun Oh Ricis itu dukun Maksudnya Gini loh Aku dapet tambahin ilmu Kayak misalnya kerudung nih ya Aku kan kalau pakai kerudung kan Gak rapi Sering Gitu ya Terus abis itu Kak Ricis Oke kalau misalnya pakai kerudung Itu distrika Sininya kan kalau distrika Dilempit Gak bisa dong Masa udah pakai distrika Gak gitu loh Mati anak orang Nih sininya distrika Maksudnya kayak Bisa dilaporin Itu namanya penipuan publik Kalau kerudungnya udah distrika An Sininya bagian sini Depannya itu distrika lagi Supaya gak lungset gitu Gak lungset Maksudnya kayak Gak Apa Ya kalau bekas Bekas terikaan gitu loh Gak ngebekas Terus yang kedua Kalau pakai kerudung Itu Caranya diginiin Gitu Ilmu dari Kak Ricis Kayak gitu Memang kalau gak diginiin Gimana Maksudnya Diajarin bentuk kerudung Yang simple Tapi bagus Untuk remaja Kayak gitu loh Terus Banyak pokoknya manfaat Dan ilmu disana Ini mohon maaf Ininya kok mundur terus Ininya Oh headphone nya Headphone nya mundur terus Mundur terus Tapi jatuh aku Kalau jatuh hijau Di mahal Padahal itu headphone dibuat Khususus buat orang loh Gak bisa mundur terus Ya gak Mungkin Salah beli kayaknya Lu harus nyiapin Berapa tipe headphone Gitu loh Mungkin Balik ke jeruk pak Yang 2000 tadi Yang 2000 tadi belum Jadi kan jeruk tuh Beli 2000 Dijual 6000 Ini si Pembeli ini Merasa tertipu Netizen marah-marah Kenapa jeruknya 6000 Padahal jeruk cuma 2000 Berarti ini jeruk nih Pansos Karena si jeruk Akhirnya jadi omongan Netizen Gitu Gitu Berarti kayak Misalnya harganya Dilebih-lebihin Kayak gitu ya Bener Siapa tuh yang kayak gitu Ayo Siapa yang kayak gitu Ayo Keke Do you love me Are you riding Ya udah disini aku bercandaan terus sama om deti Aku bisa-bisa dibully loh Kok dibully kenapa Dibilang cengingesan Enggak Justo netizen itu suka kalau melihat kamu tuh Tersenyum Wow Good Apa ini apa Sarangnya apa Sarangnya apa Sarangnya apa Sarangnya apa Tapi gue Kayak orang minta duit Jadi keke Nanti Ini sekarang keke itu apa Jadi youtuber Aku pengennya ya Sejujurnya Aku pengen banget jadi pelawat Cuman kalau misalnya gak jadi pelawat Aku ditaktirkan sama Gusti Aula jadi youtuber Juga gak masalah Aku bersyukur banget Sumpah Aku bersyukur banget Jadi aku yang seperti ini Sekarang ini Jadi pelawat ini dong Ini apa Coba ikut YKS gitu dong Serius Oh gitu ya Iya dong Daftar ke trans kan ada YKS Siapa tau diterima sama YKS Kayaknya Bukan diterima malah dibuang Enggak Enggak Maksud dibuang Ya aku kalau ngelawa kan sambil ketawa Jadi gak kedengeran suaranya Kedengeran ketawanya doang Kayak kuntilanak gitu Enggak apa-apa Lu masih punya pertanyaan gak? Udah Udah Itu ada tuh Jadi aja gak apa-apa Kok dia yang laksa Eh ini ini Seneng gak sekarang diundang-undang ke TV Enggak gak gak Aku Aku seneng diundang Kalau prestasi Tapi kenapa dateng Kalau tau diundang gak prestasi? Karena aku dipaksa Masa orang bisa maksa? Kan keke tinggal bilang Gak mau ah Karena aku dipaksa Kan keke tinggal bilang gak mau Wow Tapi aku gak apa Gak gak mau deh Soalnya aku Kan bilang gak mau bisa Ya gitu loh Ya berarti gak dipaksa dong Ya dipaksa Kalau dipaksa mau ditarik dari rumah Diambil gitu Enggak kan Enggak kan keke yang dateng ke TV-nya Bukan Bukan dipaksa karena itu Om Daddy Ada deh Ada deh yang memaksa Pokoknya Oh ada yang memaksa Apa ya Itu ya Apa itu Apa ya Ya gak tau apa Coba tebak Jadi kamu akhirnya mengikuti paksaan tersebut? Iya Kenapa diikutin? Diikutin mah Gusti Allah Diikutin Jangan paksaan Iya juga sih Om ya Aku salah sih selama ini Ya Allah Nanti om disini gak diundang TV lagi loh Hah Gak diundang TV lagi Aku pengen diundang ke TV Tadi bilang gak mau Karena Prestasi ya Allah Aku cuma pengen diundang Karena prestasi aja ya Allah Tolong aku kabulkan permintaan Aku amin amin Apa prestasinya? Kayak kemarin balon Kayak gitu kan prestasi Ya satu Itu satu Nah aku pengen buat yang lain Pake apa? Gas LPG? Kalau boleh bisa Kalau boleh bisa Makeover Eh makeover Backover Ini Apa sih? Apa sih kak ini Namanya Itu juga bisa dibuat beauty blender loh Kalau kalian misalnya Terus Iya setelah beauty blender Pake balon tuh Terus keke bikin apa lagi? Ya contohnya kemarin Aku Kayak dapet ayam tuh Ayam buat beauty blender Jangan penyiksaan Saya nanti Kenapa sal? Penyiksaan ayam Bayar 10 juta Kenapa ayam Dibuat beauty blender penyiksaan? Ya Disiksa dong om Masa ayam Ayam yang dipotong Ayam yang dipotong Potong di pasar Gak apa Ayo Yang dimakan-makan Gak apa Gak jahat om Jadi kamu gak makan ayam Kayak ayam diusak-usak gitu Jadi gak makan ayam? Aku makan ayam Tapi jarang banget Karena aku kan Kok makan ayam? Kalau makan ayam kan berarti ayamnya dipotong Kalau dipotong kan penyiksaan terhadap ayam Tapi kan aku gak motong om Tapi kan kamu tau Bakulnya yang motong Nah kamu makan Kamu gigit ayamnya Ayo Makanya aku sekarang udah jarang makan ayam Oh karena kalau digigit mah ayamnya udah mati ya Iya betul Dia udah matiin dulu baru jadi beauty blender Oh jangan Aku gak mau ayam aku om Kenapa? Aku gak mau Nyiksa ayam aku Karena Dari kecil Dari kecil Dia aku udah rawat Seperti adik aku sendiri gitu om Jadi kalau Jadi ayam nih adik kamu? Iya Aku nganggap ayam itu adik kandung aku sendiri Yang aku rawat dari kecil Sampai sekarang Samangannya kalau misalnya Ada tuh kemarin anak kecil Yang nganteng batu Apa tuh? Gimana tuh? Batu kali Batu kali Batu 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 kecil Batu 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 Di uncal Nanggu naik piteku Nang Kena anda sih Taik Apa kita sonita deh Kamu juga jangan kayak gitu ya deh Lain kali Kalau misalnya kayak gitu lagi Awas loh Iya kasihan ayamnya dong Kamu punya ayam berapa sih? Aku punya ayam kurang lebih dua puluhan lah Berarti Tapi yang dirumah cuma berapa gitu Sepuluh kalau gak salah Itu adik kamu? Iya adik aku semua Kenapa gak bikin Youtube kayak Atta Halilintar kalau gitu? Aku pengen banget bikin Youtube Apa Ayam Gitu Cuman Gimana ya? Aku gak punya kameramen Men Nanti kalau aku sendiri yang videoin Gimana caranya Gitu loh Kameramen Kameramen Apa susu? Suwe 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 itu jatuhnya lama-lama Suwe Ada tipe-tipe yang berbeda-beda Tipe-tipe yang berbeda-beda Tapi susunya Saabal Foli Apa itu? Susunya Saabal Foli Ya kan Mbak susu kan Lajarin dong Mil Ultramil Kau susunya Kau susunya Kau Tipe-tipe Susunya loh Pihak Alhamdulillah Roro aku Roro ini apa tuh? Eh Roro aku pokoknya Ini yang gak mau Apa Ya woi Kau gelapnya apa Nanti Woi Cita-cita ini Gelap jadi apa Aku pengen Jadi Ultraman Jadi Megaloman Mbak Mbak Ultraman Aku terbang Dinding Aku Rai so Gelap Sumpah Rai so Gelap Gelut Ultraman kok Gelut loh Rai so Gelut aku Ultraman lah Gelut Tawur Ramin 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 Beda Kalau gelut lah Si Chi Lawan si Chi Gelut Tawuran Ramin Wake Ultraman Ramin 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 Masa Masa Kata Ini Goblog Ramin 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 Bola Ramin jadi gimana-gimananya itu mau tak tutup podcastnya tapi orang ngerti kamu baik Rio apa tuh maksudnya tenangan tuh ya ya tenangan ya tenangan arah tenangan ya arah tenangan jadi saya jadi tenangan apa orang lanang tuh ini lanang apa bangun apa waduk raro kamu pacarnya oh menurut aku ini aku lanang lanang tuh menurut aku aku raro soalnya soalnya raro 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 satkan saya SUN besok kebayang pakai pacarmu hehehe hehehe lo apa? emang pacarku apa? apa kesetan? apa demu atau apa bi? maksudnya kan, wah ini rio rio pacarnya kekei gitu aku kan kan coba ambil itu, ngapain oooooh so sweet hehehe ya apa sih, saya mau nang di? mau nang di saya belum nang di? nang di apa nih nang di apa nih? baru ini aku katanya matu lah di lu matu? matu nang di? katanya saya punya sepatu lah sekarang saya punya batu kamera aku di wingi aku bingung saya punya batu kamera di ending ini batu kamera baterai lu? baterai kamera aku soalnya aku pengen banget aku batu kamera cek, batuknya itu luruh oh, batunya sakit lah? eh? ya gak ngunu, gampang ngedrop luruh 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 sakit luruh kan sakit kan? iya sih luruh juga ada sakit juga boleh iya 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 tiap hari ada acaranya masuk tv rong acara ini aku pengen ngang tv aku sama acara tapi acaranya nge prestasi ku nge prestasi kau bikin prestasi aku pengen gak di gebrakan apa gebrakan nih ayam geprek di gebrak ya mati ayamnya tapi loh katanya gak mau menyakiti ayam kok sekarang ayamnya di gebrak gak kok apa jeneknya bakal ayam geprek dia gak di gebrak kenapa ngaduhnya Ruben aduh aku gak bisa ngomong Ruben raruh aku masakannya kayak apa lu kan raruh Ruben iya raruh cuma ayam geprek gue belum pernah makan Ruben sudah iya raruh aku ayam geprek iya tapi aku gak tau makan Ruben kan coba sampai Ruben gak kena apa lu dipek ayammu waduh bahaya itu digeprek sampai Ruben enggak tapi Ruben baik hati makasih nanti kalo Ruben liat ayam kamu diambil digeprek gimana ya ajalah om ajah jahat jahat Oh iya iya Ruben co iya ko adiknya loh oh iya mau collab sama siapa lagi sama siapa ya ada saya ada halilintar yang ter Beginian yang menunjukkan catatan yang apa? yang men sytuap belum ada aku dł. aku bingung itu ada halilintar tidak kita pakai om Tapi Tiono anda pakai Om enggak? emang ada? aku justut satu suatu saya tidak kuat saya sudah lagi saja dulu sampai disini mudah-mudahan sukses buat KQI bisa berkarya melanjutkan hidupnya benuh karya di TV tidak masuk TV karena sensasi tapi karena sebuah karya benar gak? amin sukses terus buat KQI harus maju dengan karya tunjukkan dengan karya semangat lu njemangatin siap gue bilang maju dengan karya dia bilang semangat semangat yang siap semangat 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 untuk Daddy semangat untuk kalian semua amin amin yaudah yaudah atau tidak